Sementara itu, Pemirsa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, akan memanggil Dinas Tenaga Kerja untuk meminta klarifikasi terkait insiden tewasnya seorang pekerja di proyek Gorong-Gorong Pluit, Jakarta Utara. Ditemui dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyampaikan rasa bela sungkawa atas tewasnya seorang pekerja di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanggil Dinas Tenaga Kerja dan akan melakukan investigasi atas musibat tersebut. Sandiaga menegaskan dalam kegiatan pembangunan, hal yang sangat penting dilakukan adalah safety first. Kami sangat prihatin, sangat berbela sungkawa, seperti yang kita sampaikan sebelumnya adalah bahwa kita harus memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ini untuk para kontraktor yang ada di wilayah Jakarta. Sudah saatnya kita memastikan bahwa keselamatan kerja itu adalah merupakan bukan hanya yang ditulis, safety first, tapi merupakan hal yang kita lakukan dalam persediaan kita. Sebelumnya seorang pekerja proyek tewas tertimbun di lokasi proyek penggalian Gorong-Gorong Pluit, Jakarta Utara. Pekerja proyek tersebut tertimbun selama lebih dari 10 jam sejak pukul 3 sore. Meski sempat dilakukan pertolongan dari pihak damkar dan pihak kepolisian Metro Penjaringan Jakarta Utara, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Dari Jakarta, Ayu Jelita, Senji Pangkabian, Ayus melaporkan.